Hai Oke teman-teman kembali lagi di channel paham ketua channel yang membahas seputar TV digital Oke kali ini saya akan membahas tentang channel RTP ada informasi sedikit informasi yang saya dengar bahwa RTP untuk wilayah Jabodetabek akan menempati kanal tetap atau kenal semestinya yaitu kanal 26 entah ini kapan akan dimulai jadi atau batal kita tidak tahu karena kemarin untuk RTP sendiri sudah dicoba dikanal 26 untuk saat ini RTP masih berada dikanal 48 jadi jika teman-teman nanti gambar channel RTP seperti ini kualitasnya hilang dipastikan atau solusinya silakan teman-teman scan ulang dikanal 26 nah cara ini juga berlaku untuk teman-teman yang sedang mencari channel RTP jika belum pernah mendapatkan channel RTP Oke caranya saya akan kasih tahu triknya jadi buat teman-teman tonton video sebab selesai dan jangan di skip dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe channel ini Oke caranya kebetulan saya disini menggunakan metrik apel merah ya teman-teman caranya teman-teman masuk ke menu saja oke setelah teman-teman masuk ke menu nah saya gunakan saya akan memberikan tutorial dengan remote nya langsung ya ini karena saya khususkan untuk buat teman-teman yang baru menggunakan tutorial yang belum begitu paham oke teman-teman tekan menu pada remote akan muncul gambar seperti ini nah apapun jenis STB nya caranya hampir sama ya teman-teman masuk ke menu pencarian setelah itu teman-teman tekan oke pada remote nah untuk mode pencarian posisi di dpbt2 jangan diubah dpbt2 harus ini untuk jenis pencarian posisikan di semua oke nah kenapa saya tidak sarankan otomatis cari otomatis karena kalau cari otomatis nanti channel yang sebelumnya didapat itu akan di hapus dulu walaupun nanti akan bisa dicari sendiri kan tapi kadang-kadang kalau sinyal belum maksimal sekali nanti kalau sinyal yang setengah didapat nanti akan hilang channelnya jadi saya sarankan cari manual setelah dicari manual teman-teman tekan oke nah di atas ini adalah siaran atau kanal inilah yang harus teman-teman ubah jadi informasinya RTP akan menggunakan kanal 26 jadi posisikan kanal di 26 26 di frekuensi 514 setelah diposisi kanal 26 teman-teman fokus ke kualitas sinyal nah ini sebagai contoh ya saya saya berada di Bali jadi tidak mungkinlah saya mendapatkan kanal yang di Jakarta ya kan sebagai contoh seperti ini teman-teman saya pasang di antara dulu ya kalau saya sengaja tidak memakai di antara nah untuk sebagai contoh jika teman-teman berada di wilayah Jabodetabek berada di kalor 26 teman-teman fokus di kualitas sinyal kalau kualitas sinyal berwarna nah berwarna saudara berwarna hijau seperti ini dan sudah menunjukkan angka berarti sinyal sudah terkunci jadi kalau sudah berwarna seperti ini teman-teman bisa tekan mulai dengan tekan oke nanti otomatis channel RTP itu akan muncul tetapi jika kualitas sinyal belum menunjukkan angka atau belum berwarna hijau jangan harap untuk mendapatkan channel karena sinyal memang belum didapatkan oke mungkin sampai disini teman-teman sudah paham jika belum paham dan ada yang ditanyakan silahkan teman-teman komen di bawah nanti saya akan membantu menjawab oke mungkin sampai disini ini video saya kali ini sampai jumpa di video saya selanjutnya dan thank you buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai thank you dan terima kasih